Terima kasih ada masih bersama kami dalam program Nasional News. Berita berikutnya dari Kabupaten Lumajang. Kapolres Lumajang AKBP Boy Jackson Sitomorang akhirnya merilis capaian jajarannya selama bulan Januari tahun 2023. Sedikitnya ada 22 orang pelaku yang diamankah, terdiri dari 4 pelaku pencurian dan 18 pelaku narkoba. Dengan rizian pencurian biasa 1 orang, jamret 1 orang, dan pencurian dengan pemberatan 2 orang. Usai menjepat sebagai Kapolres Lumajang, AKBP Boy Jackson Sitomorang langsung tancap gas. Dalam kesempatan ini, jajaran Polres Lumajang merilis capaian jajarannya selama bulan Januari tahun 2023. Sedikitnya ada 22 orang pelaku yang diamankah, terdiri dari 4 pelaku pencurian dan 18 pelaku narkoba. Dengan rizian pencurian biasa 1 orang, jamret 1 orang, dan pencurian dengan pemberatan 2 orang. Sementara barang bukti dari pelaku narkoba yang diamankan diantaranya, ada sabu seberat 30,88 gram dan pil berlogo Y sebanyak 2.183 butir. Sedangkan untuk kasus besar seperti perampokan Bank BRI Kunir, masih dilakukan upaya pengejaran terhadap para pelaku. Saat disinggung soal beberapa kejadian perampokan di lokasi lain yang hingga kini belum terungkap, AKBP Boy Enggan memberikan keterangan terkait hal itu. Diketahui jika saat ini polisi masih melakukan pemetaan terkait perampokan yang belum terungkap tersebut. Pihaknya khawatir, apabila informasi dari hasil penyelidikan yang dilakukan anggotanya selama ini, termasuk bahan keterangan yang telah dikumpulkan, sejauh ini akan sia-sia jika diketahui semua orang. Soal dugaan adanya keterlibatan orang dalam pada kasus perampokan Bank BRI Kunir, hari mengatakan masih melakukan analisis lebih mendalam soal itu. Masyarakat berharap dengan adanya kapolres yang baru bisa segera mungkin mengungkap pelaku teror perampokan yang beraksi di kejamatan Yosowi Langun, Kunir maupun Pasirian. Kami mohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang untuk tidak menggunakan akoba, jika ada informasi silahkan laporan langsung ke lapor K, tak kapolres. Yang sudah kita share nomornya di publik, silahkan bahwasannya nomor tersebut langsung on hand di tangan kapolres. Saya pastikan dengan waktu di bawah 10 menit, anggota saya pasti akan langsung berada di PKP. Ini adalah upaya-upaya kami, dekat-dekat sekalian dari jajaran Poles Lumajang, kita berkomitmen bahwa kita akan melakukan penindakan kepada siapapun tanpa pandang bulu pelaku-pelaku kriminalitas.